Si istri berharap suapinya ditangkep, ditahan Kenapa? Mungkin ada anaknya Masa ada berita, bapaknya ditahan karena ibunya melapor Tidak selalu berarti dia berharap suaminya ditangkep dan ditahan Saya ulangi, kalau ada laporan dari seorang wanita atau seorang istri Karena terjadi KDRT, tidak selalu si istri berharap suaminya ditangkep, ditahan Kenapa? Mungkin ada anaknya Masa ada berita, bapaknya ditahan karena ibunya melapor Jadi ini penting, supaya para polisi ini menggunakan hati nurani Laporan KDRT bisa juga sebagai pelajaran untuk para suami yang melakukan KDRT Bukan selalu istri yang melapor KDRT mau suaminya di penjara Mbak Hotman, kalau demikian apakah kemudian bagaimana menjawab banyak yang menuju ini? Jangan-jangan mempermainkan hukum saja Kok mempermainkannya? Dimana mempermainkannya? Kan sudah ada laporan bang soalnya Sekali lagi, setelah ini saya tidak akan Laporan itu tidak selalu berkehendak menangkap dan menahan suami Tidak selalu Bisa juga untuk ancaman dalam tanda kutip Eh suami, kalau kamu melakukan KDRT Saya lapor polisi, kamu diperiksa sama polisi Kalau kemudian si suami sadar, menyadari kesalahannya Saya tanya sekarang, sebaiknya mereka digebukin, ditahan, atau berdamai Sudah, gitu aja Selalu usahakan perdamaian Oke ya Bang, kalau hari ini tidak dibebaskan seperti apa bang? Bang, bilang bebas hari ini bang Bang, malah ini bilang kurang bang Bang, malah ini sempat ngasih imbawa Kalau hari ini tidak dibebaskan maka tak apa-apa Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Hati-hati. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Udah, udah, udah. Bang, hari ini bebas ya, Bang. Nggak lama hari ini tidak bebas, gimana, Bang? Nanti kan dilarkan, melakukan pelanggaran tetap aja, Pak. Nanti, nanti. Nanti kan pasti akan kita ngomong juga, kok, pas keluar. Berarti ini pengen perdoakan sama Bang Sandi Arifin juga ya, Bang, hari ini, Bang? Oke, ntar lagi ya. Oke, Bang. Oke.